Presiden Jokowi Dodo hari ini menghadiri acara penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana dan penugrahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha di Markas Komando Lintas Laut Militer atau Konilamil, Jakarta Utara. Dan bisa kita ikuti bersama agenda tersebut. Acara penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana dan penganugrahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha dimulai. Penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia. Penyematan brevet kehormatan. Penyematan brevet kehormatan Hiu Kencana selesai. Dilanjutkan dengan penganugrahan tanda kehormatan Samkarya Nugraha kepada Komandan Satuan Kapal Selam Koarmada II untuk prajurit KRI Nanggala 402. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Seiminasiажу dan penyematan abrevet kehormatan Heu Kencana umupawan member transitions hukumera, selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengenang jasa para pahlawan dan prajurit-prajurit yang telah kukur mendalui kita dalam tugas mengenangkan cipta dimulai selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati penganugrahan tanda kehormatan samkarya nugraha selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tanda kehormatan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Menteri Menteri ATR Panglima Tentara Nasional Indonesia Kepoli dan Kepala Staff Angkatan untuk langsung menuju tempat foto bersama yang berada di buritan KRI RJW 992 dan kepada PJ Gubernur kami persilakan untuk bergabung memelaksanakan foto bersama izin untuk pelaksanaan foto bersama kami itu satu dua tiga sekali lagi satu dua ya Pak Bersa baru saja kita lihat tadi prosesi penyerahan brevet penghargaan hiu pencana yang tadi juga dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo ada juga tadi Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto Galul juga Pak Bersa sejauh yang kita lihat prosesinya berjalan dengan lancar sampai dengan tadi ada apa namanya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang kemudian ada sesi foto bersama ya tentunya dan sebagai informasi juga bahwa tadi brevet kehormatan hiu pencana disematkan oleh Panglima TNI General Agus Subianto kepada Presiden Jokowi yang kemudian juga dilejutkan tanda kehormatan Samkaryanugraha yang diberikan kepada KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali dan ini juga sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak TNI AL khususnya dan mereka khususnya di Satuan Kapal Selam yang diberikan kepada tokoh kemudian kepada warga maupun prajurit di jajaran TNI yang dipandang telah berjasa untuk memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI AL ini juga bentuk sinergitas ya dari tiap angkatan khususnya Angkatan Laut bahwa memang kinerja dari Angkatan Bersenjata di Indonesia juga tidak bisa lepas dari kolaborasi ya dengan masyarakat maka dari itu penghargaan seperti ini atau momen-momen seperti ini sangat diperlukan agar nantinya kedepannya antara Angkatan Bersenjata kemudian juga dengan masyarakat ini terbangun sinergitas yang baik begitu dan tentunya ini akan menjadi sebuah penyemangat bagi para tokoh-tokoh untuk terus berjuang ya membela negara kita dan memberikan sesuatu yang memiliki berjasa bagi masyarakat Indonesia nah kita lihat ini prosesi pemberian satya dari Presiden Joko Widodo ini dilakukan di KRI ya ya KRI Dr. Rajiman Widio Diningrat Rajiman Widio Diningrat Markas Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara dan memang persiapan sudah dilakukan sangat matang kalau kita himpun informasi yang sudah disampaikan baik dari Sekretariat Kepresidenan juga sudah mengonfirmasi bahwa dari H-1 dari penyelenggaran ini memang sudah dipersiapkan dengan baik bahkan dari pihak Angkatan Laut juga sudah melakukan doa bersama untuk kelancaran prosesi hari ini dan memang kalau kita lihat Galuh juga pemirsa acara berlangsung dengan lancar dengan hikmat cuaca pun bersahabat mendukung sehingga tidak ada kendala-kendala yang kita temui di prosesi yang bisa dikatakan cukup sakral karena ini termasuk penghargaan yang penting untuk momentum tadi membangun sinergitas tentunya antara masyarakat kemudian TNI Angkatan Laut dan juga khususnya adalah pembangku kebijakan seperti pemerintah itu juga sinerginya harus kuat begitu ya ya mengingat bahwa Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden pada bulan Oktober mendatang dan juga penghargaan ini penyerahan penghargaan ini juga disaksikan oleh Presiden yang terpilih terpilih Prabowo Subianto yang akan digantikan dan juga Menteri Peratan pada saat ini ini juga ada sinyal men berarti ya karena sejauh ini apa namanya relasi yang terbangun cukup baik antara pemerintah pusat kemudian dengan angkatan laut ini juga sebagai apa ya sebagai reminder bahwa ini loh yang akan melanjutkan nanti pemerintahan dan semoga kedepannya juga bisa terjaga dengan baik hubungan antara pemerintah pusat dan juga dengan angkatan laut mudah-mudahan itu akan menjadi lambang persatuan kita baik dari pemerintah masyarakat dan semua sering bersinergi untuk kemajuan bangsa ya sebagai informasi pula kita lihat bersama bahwa Jokowi hari ini menggunakan jaket kulit berwarna hitam dengan topi yang berwarna senada juga dengan jaketnya jadi temanya militer banget ya dan Pak Jokowi beliau tiba di markas komando lintas laut militer kolin lamil Tanjung Priok pada pukul 7.47 waktu Indonesia Barat ini berarti memang sesuai dengan schedule awal ya sesuai dengan schedule awal selain Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Sufianto juga tadi ada kehadiran dari Minko Polhukam Hadi Cahyanto kemudian ada Menteri ATRBPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Kelautan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam acara tersebut jadi memang Momos Akarone semangat ditegaskan bahwa yang hadir juga Menteri-Menteri di Kabinet Presiden Jokowi Dodo kita juga pasti akan menantikan ya nantinya siapa saja Menteri terpilih di Kabinet Pemerintah selanjutnya apapun bisa di framing sebetulnya menjerang ini apalagi nanti pasyarakat yang menyaksikan ini pasti bertanya-tanya menduga-duga akan duga-duga juga tentu itu sidebar kita katakan itu sidebar apa sisi lain yang bisa menarik perhatian publik sepertinya bulan Oktober ini akan menjadi bulan yang sibuk bahwa hanya akan sibuk untuk kita juga untuk kita juga pastinya para pelaku pekerja di industri media kita lihat tadi sudah prosesi foto-foto saatnya sepertinya akan ada sesi ramah-tamah dilanjutkan sampai nanti akhirnya di penghujung acara seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya bahwa dihadiri oleh sejumlah menteri lainnya seperti Menko Polhukam Hadi Cahyanto Menteri ATR BPN AHY Mas Menteri Agus Harimuti Yudhoyono kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga hadir jadi memang kementerian yang terkait sebetulnya yang secara apa namanya kerja memang berhubungan dengan keamanan laut berhubungan perhatian dan juga berkontribusi terhadap perjuangan TNI AL di Indonesia. Untuk motivasi juga ya untuk pasukan dari TNI Angkatan Laut agar lebih semangat dalam bekerja untuk menjaga pertahanan negara dari laut karena... Mengingat bahwa Indonesia adalah negara maritim. Maritim. Tentu sangat bukan sebuah tugas yang enteng sangat berat mengingat Indonesia adalah negara maritim. Ya negara kepulauan perlu perhatian khusus, perlu dedikasi, perlu tenaga perlu strategi yang sangat jitu untuk bisa menjaga kedaulatan negara dari laut. Artinya para abdi negara ini berkorban. Baiknya di waktu, energi, tenaga demi menjaga keselamatan, keberlangsungan hidup masyarakat Indonesia di negara kita. Kedaulatan negara itu sangat dijaga ini adalah pilar-pilar yang menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Itu harus kita kadang-kadang saya kalau misalnya liputan gitu ya ketemu sama para tentara ini apa ya, kadang suka melihat mereka itu respect gitu. Mereka apalagi di perbatasan apalagi mereka yang di apa namanya benar-benar di pos yang krusial gitu ya tapi ya mereka bisa tetap santai, akrab padahal tahu tugasnya berat sekali gitu. Sangat berat. Ya mereka harus mengesampingkan urusan-urusan pribadi ya untuk kepentingan-kepentingan rakyat, kepentingan bangsa. Ya masih beruntung kita-kita sebagai pengerja media meskipun tidak ada libur kadang-kadang tapi masih punya waktu untuk bersama dengan keluarga berbeda dengan para abdi-abdi negara yang harus bertugas di waktu-waktu sulit. Kita melihat ini Presiden Jokowi Dodo sedang memberikan arahan dan sedang melakukan doa sepertinya. Di belakang kita juga melihat Bapak Hadid Cahyanto Berapa kamar ya? Kami berapa kamar sih? Dua kamar. Dik. Tipe berapa sih? Rumah ya? Dik. Untuk pendidikan anak gimana? Rp100.000? Bagaimana Bapak? Putra Putri Bumitri pendidikannya gimana? Alhamdulillah Bapak untuk kami dua orang putri yang pertama untuk tahun ini sudah masuk di ITS Purabaya dan yang nomor dua masuk kemarin di MP Yang ITS Fakultas Fakultas Desain Grafis Bapak Maaf Desain Dan ini memang kegiatan yang rutin dilakukan sebagai bentuk apresiasi juga penghormatan kepada TNI Angkatan Laut dan tentu sebetulnya kalau kita bicara tiap angkatan bersenjata pasti mereka juga punya apa namanya pakakan tersendiri TNI Angkatan Darat Angkatan Udara termasuk juga yang saat ini adalah Angkatan Laut TNI Angkatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!